Halo pemirsa Kupas TV, kabar gembira bagi Anda masyarakat tidak mampu yang kebingungan mencari tempat tinggal ketika sedang berobat di Bandar Lampung dan Jakarta. Pasalnya pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan dua rumah singgah untuk penginapan pasien dan keluarga pasien tidak mampu yang akan berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ketika diwawancarai Kupas TV, Minggu 5 Februari 2023, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswaro di mengatakan, dua rumah singgah untuk keluarga pasien tidak mampu yang akan berobat di Jakarta dan di Bandar Lampung berada di Jalan Baladewa nomor 6 Kelurahan Tanah Tinggi. Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dan di Jalan Semratulangi nomor 64 Penengahan, Bandar Lampung. Rumah singgah di Jakarta memiliki daya tampung 25 orang, dan di Bandar Lampung berkapasitas 15 orang. Tahun 2023 ini Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp210 juta untuk penyewaan rumah singgah serta logistik seperti makanan dan minuman untuk keluarga pasien tidak mampu. Apa saja bang fasilitas yang didapat bang? Baik, fasilitas yang diberikan di rumah singgah ini ada yang pertama adalah pembunuhan kebutuhan dasar, yaitu permakanan, kita siapkan makan gratis, kita siapkan beras, lauk, pauk, tapi memang kita tidak menyiapkan juru masak. Jadi penunggu pasien ini yang kita minta secara bergiliran mengolah bahan pokok menjadi masakan, dan kita persiapkan untuk makan tiga kali. Lalu yang kedua, penginapan gratis, beserta fasilitas yang sudah ada di sana, artinya memang sudah kita siapkan kasut dan sarana dan perlaksanaan lainnya, jadi tidak perlu masyarakat yang akan menikmati rumah singgah ini untuk membawa fasilitas lain-lain. Masyarakat yang ingin menggunakan rumah singgah ini seperti apa bang, persyaratan yang harus dilewati? Nah, pastinya rumah singgah ini kita peruntukan untuk masyarakat, kita utamakan untuk masyarakat yang memang membutuhkan, terutama untuk masyarakat yang keluarganya sakit. Kalau untuk biaya berobat, itu kan korelasinya dengan BPJS ya, yang kalau untuk masyarakat miskin ini akan dibantu fasilitasnya oleh BPJS. Tetapi untuk keluarga yang menunggu keluarganya sakit, ini kan sudah pasti mereka tidak kerja. Nah, untuk sewa tempat tinggal, untuk makan minum ini mereka pasti tidak menunggu. Makanya kita siapkan rumah singgah, peruntukannya adalah untuk keluarga yang menunggu. Atau untuk masyarakat yang memang sakit, perlu berobat jalan, tidak ada tempat tinggal, dan memang tidak mampu untuk sewa tempat tinggal, kita siapkan juga untuk masyarakat yang sakit. Syaratnya bang? Syaratnya sudah pasti yang pertama, syarat keterangan bahwa memang benar masyarakat ini menunggu keluarganya sakit atau dia sedang sakit dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan sempat ya. Misal kalau di Bandar Lampung, dari rumah sakit Abu Nuruk, atau dari rumah sakit Bikati, atau dari rumah sakit swasta lainnya, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar menunggu keluarganya sakit, atau dia sedang berobat jalan. Lalu yang kedua, ya karena ini memang fasilitas yang untuk orang yang tidak mampu, sudah barang tertentu salah satu persyaratannya adalah surat keterangan tidak mampu. Dan yang penting, ini diutamakan, diperuntukkan untuk warga masyarakat Lampung. Artinya bayar harus menunjukkan KTP dan KK. Fasilitas yang disiapkan di rumah singgah adalah kebutuhan dasar makanan seperti beras, telur maupun mie instan. Pemprov sudah menyiapkan bahan dasarnya, dan keluarga pasien yang tinggal di rumah singgah hanya memasaknya, keluarga pasien yang menginap di rumah singgah tidak dikenakan biaya namun harus melampirkan beberapa persyaratan. Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Migdar Ilyas mengungkapkan, keberadaan rumah singgah akan sangat membantu masyarakat kurang mampu ketika akan berobat. Karena kata Migdar, banyak pasien kurang mampu yang datang dari tempat jauh. Apalagi ketika berobat jalan atau menunggu pengobatan mereka harus kos. Migdar berharap, keberadaan rumah singgah bisa terus ditambah sehingga lebih banyak lagi masyarakat kurang mampu yang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut? Diketahui, Pemprov Lampung sejak 2016 melalui Dinas Sosial telah menyediakan rumah singgah bagi keluarga pasien kurang mampu yang dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban bagi keluarga pasien sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk menyewa rumah atau penginapan selama menunggu pengobatan keluarganya. Dari Bandar Lampung, Siti Hoiria, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!